Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Kapol Resplorejo Serta staff dan bayangkari Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah Mohon maaf lahir dan batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di hari yang fitri ini Saya Direktur Perusahaan Daerah Air Bilum Tirta Perlitasari Kabupaten Purworejo Hermawan Wahyu Utomo Sarjana Teknik Beserta staff dan seluruh karyawan Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah Minna Aydin Balfa'idin Mohon maaf lahir dan batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Wahyu Argonoh Irawanto Direktur Utama PDBPR Bangkur Wojo Bersama karyawan dan karyawati Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah Minna Aydin Balfa'idin Mohon maaf bahir dan batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ratusan warga kecamatan Bagelian yang tinggal di perantuan Jabodetabek Maupun warga bagelian yang berada di kampung halaman Yang tergabung dalam paguyuban warga bagelian atau PBB Menggelar pertemuan darat kobdar dan halal bihalal PBB Di rumah Abdul Malik Busur Nadri FT1 RW2 Desa Krenditan, Kecamatan Bagelian Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah Sabtu 9 Juli 2016 Dalam acara halal bihalal itu Selain warga bersilat rohim Saling maaf-memaafkan dan kangen-kangenan Warga juga berkesempatan dihibur oleh pementasan moyang orang Dengan lakon Anuman Puto Yang diperanggang oleh para siswa-siswi SMP Negeri 17 Purworejo Tak hanya itu Pada sore harinya Panitia PBB juga menggelar hiburan lainnya Berupa kesenian tradisional kuda lumpeng Di lapangan domas di Sasomorejo, Kecamatan Bagelian Menurut Ketua Panitia Silaturohim PBB Abdul Malik Kegiatan halal bihalal ini merupakan kegiatan yang digelar oleh PBB ketiga kalinya Dijelaskan pula oleh Abdul Malik Bahwa PBB merupakan salah satu wadah berkumpulnya Warga bagelian yang berada di perantauan Seperti Jakarta, Bugor, Depok, Tangerang, Bekasi maupun Bandung Dan warga bagelian yang berada di kampung halaman Guna untuk merekatkan tali persaudaraan dan tali silaturohim Setiap tahun selalu menggelar acara pemidarat atau popdar dan halal bihalal Dikatakan pula acara yang dilaksanakan sekali setahun itu Dengan mengambil tema Siti Wadah Peco Pecah, Kuyup Rukun, Laku Bareng Membangun kearifan lokal Diharapkan keberadaan Baguhyuban mampu menciptakan warga bagelian Menjadi semakin kokoh, bersatu dan bisa membangun daerah secara bersama Siti Wadah Peco Pecah, Kuyup Rukun, Laku Bareng Kuyup Rukun, Laku Bareng Kuyup Rukun, Laku Bareng Kuyup Rukun, Laku Bareng Abdul Malik mengungkapkan bahwa Pak Kuyupan ini ingin membangun masyarakat bagelian yang sopan dan beradab Membangun SDM, infrastruktur di wilayah bagelian Serta menjaga maupun melestarikan kearifan lokal Guna mengembangkan wisata di bagelian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dion Agasi Setia Budi Beserta seluruh jajaran anggota Komisi B DPRD Kabupaten Purworejo Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 Ujiria Mohon maaf lahir dan batin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anwar Samusi Bapak Salma Oh Anwar Sam sudah pulang diganti Kemudian Ibu Giofani Giofani Satu lagi Ini Bapak Thomas Sukses dan bagus Hanya Saya harapkan Ini mudah-mudahan jadi akhirnya Tahunan Untuk di BWB Silahkan Dan mudah-mudahan Insya Allah nanti Sandangnya pun ini Jadi hari akhirnya tahunan Kita juga sebagai Bapak Salma Bapak Salma Bapak Salma Bapak Salma Saya yakin Untuk BWB ini tetap eksis Dan mudah-mudahan dalam arti kita Mempersatukan antara waktur BWB Perantua Yang di kampung Maupun di Bandung Kita tetap Saya harapkan Keselitannya Terjadah Untuk menumbuhkan rasa kangen Dan membuat ingat Kuliner asli Bagilin Juga melestarikan Tradisi kuliner lokal Seluruh potensi kuliner Yang ada di Bagilin Dihadirkan di Kopdar BWB Tersaji dari aneka jenis makanan Mulai sekopener Krowol Geblek Dawat Bakso Sengkulun Cenil Dan lain-lain Semua disuguhkan secara gratis Bagi warga yang hadir Terlepas dari itu semua Ketua PBB Jabodetabek Semu Budianto Mengungkapkan rasa bangga Dan apresiasi Karena PBB yang berada Di kampung halaman Dengan PBB yang berada Di perantuan Bisa menjaga keharmonisan Dan saling bersinergi Sehingga Mampu menggelar acara Temu kangen Dan halal-bihalal Dengan sukses Ia berharap Agar ke depan Jalinan ini Tetap terjaga dengan baik Sehingga Bisa turut membantu Membangun wilayah Kabupaten Berwarjo Khususnya Bagilin Lebih baik Ia juga sangat optimis Bahwa ke depan Pak Kuyuban warga Bagilin Akan tetap eksis Dan semakin kokoh Demikian Eko Mulyanto Bitarto Bagilin Channel Melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!